Halo teman-teman, selamat datang di channel Gaggen Artspace. Pada video kali ini, saya ingin unboxing sebuah drone terbaru dari brand DJI, yaitu DJI Mavic Air 2, yang mana barusan dirilis beberapa bulan yang lalu. Untuk versi yang akan saya unboxing, ialah versi kombo, yang dilengkapi dengan 2 baterai tambahan. Dan ND filter. Oke, untuk itu mari kita langsung saja unboxing. Oke, kita langsung saja buka. Di dalamnya ada tas. Oke, tasnya cukup bagus, cukup simple. Selanjutnya, kartu garansi. Oke, kita langsung saja buka tasnya. Oke, teman-teman bisa lihat isi dalam tasnya. Kita keluarin satu-satu dulu. Remote control. Brown-nya sendiri. Cukup simple. Oke, ini drone-nya. Oh, ini kameranya. Oke, kita coba buka dulu remote control-nya. Remote control-nya cukup enak digenggam. Ini filter bawaan dari TGI untuk versi kombo-nya. Di sini ada tiga. Docking buat baterai. Untuk bikin baterai sebagai powerbank. Ini docking buat baterai. Ini ada tiga, jadi bisa langsung charge baterai ketiga-tiganya. Oke, ini baterai-tiganya. Oke, ini baterai-nya. Satu lagi. Jadi, di tangan saya ada dua baterai. Terus terakhir, kitab-kitab. Oke, terakhir ini propeller. Di sini propeller-nya ada enam buah di satu pack. Berarti totalnya itu ada dua belas. Oke, teman-teman. Semuanya sudah saya buka. Ini tampak dari depan. Oke. Kesan pertama, drone ini sangat ringkas. Mudah dibawa jika berpergian. Dan sangat cocok sekali dengan traveler filmmaker. Serta fitur yang sangat saya suka di drone ini ialah drone ini mampu merekam di resolusi 4K pada frame rate 60fps. dan sangat relevan untuk teknologi beberapa tahun ke depan. Kesan saya untuk kontrolernya. Ini cukup ringkas. Di bawahnya ada tempat joystick-nya. Ini holder handphone-nya. Saya saranin buat teman-teman untuk memakai iPad. Dengan seperti ini, preview gambar. Itu bisa teman-teman lihat lebih jelas dan detail. Satu hal lagi yang saya suka dari drone ini ialah untuk versi kombonya sudah dilengkapi dengan ND filter yang mana tersedia 3 ND filter. Jadi teman-teman nggak usah beli lagi. Menurut saya, drone ini cukup safety karena dilengkapi dengan berbagai sensor. Yang ada di depan, ada di belakang, setelah di bawah. Dan satu lagi, drone ini juga dilengkapi dengan fitur 8K Hyperlapse. Jadi sangat memungkinkan untuk meningkatkan kreativitas teman-teman dalam membuat sebuah konten video. Baiklah teman-teman, sekian dulu video unboxing-nya. Di video selanjutnya, saya akan review kemampuan kamera dan kemampuan terbang dari drone ini. Untuk itu, stay tune terus. Jangan lupa subscribe, like, share, setelah komen. Oke, terima kasih teman-teman.